Oke selamat malam semuanya Ya ini FTOG edisi 22 Agustus 2023 seperti biasa Malam ini kita akan berikan update market ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar FTOG edisi terakhir Baik, agar durasi tidak terlalu panjang Kita langsung mulai saja Sebelum saya mulai silahkan apabila Anda belum subscribe channel ini Silahkan subscribe dan yang sudah merasakan manfaat dari FTOG Silahkan tunggu kami dengan klik like Kita mulai dari ISG seperti biasa Hari ini ISG naik cukup bagus Kenaikannya ya belum signifikan tetapi setidaknya memberikan potensi selanjutan yang cukup bagus Jika bisa karena saat ini tren kecendungan turun yang sudah terbentuk sejak akhir Juli Seperti yang kami bahas kemarin sudah dipatahkan di perdagangan hari ini Sehingga berpotensi melanjutkan kenaikan menguji resist 6958 yaitu resist konsolidasi Jika itu breakout berarti ISG akan memulai afternya Itu cukup bagus ya untuk kita Namun sekali lagi kenaikan yang terjadi saat ini Memang ya digerakkan oleh saham-saham blue chip Sehingga kenaikannya mereka cuma naik cuma 1 atau 2% Seperti misalkan apa ya Misalkan BCA naik 1% itu impactnya besar ya Kemudian apalagi misalkan PTBA Misalkan ya PTBA hari ini naik 6% Jadi memang kenaikan-kenaikan seperti ini yang menyebabkan ISG Bukan berarti itu bagus Tetapi memang agak sulit ya trading di saham-saham blue chip yang naiknya cuma segitu Jadi ya kita harapkan ketika ISG nanti bullish keluar dari konsolidasi Akan banyak saham-saham yang potensi naiknya besar Sekarang ini kita akan lihat bagaimana pergerakan ISG selanjutnya Apakah dia bisa breakout dari resist konsolidasi ini atau tidak Yang jelas penutupan hari ini cukup bagus dan membuka peluang untuk pengujian resist konsolidasi Kita langsung mulai dari saham yang pertama Pentingnya menerapkan PV per saham di porto kita Ketika saham yang kita incar dari jauh-jauh hari breakout Hanya bisa melongo seperti Arco contohnya Karena porsi di saham lain terlalu besar dan belum bergerak Ini sudah tidak punya amunisi lagi Yang memang belum rezekinya Tolong bahas teknikal Arco Apakah dalam waktu dekat akan ke 800 Hari ini banyak yang bertanya terkait saham Arco Baik itu trading ataupun investasi Karena Arco hari ini breakout dari kecenderungan konsolidasi menyempitnya Dengan volume yang cukup besar Untuk ke 800 kemungkinan bisa Karena ini memang sudah breakout Dan juga dengan volume yang dikonfirmasi dengan volume yang cukup bagus Tetapi yang terdekat dulu kita akan lihat Kemungkinan akan menguji resist terdekatnya dulu Di 0,78 Yaitu di per shadow terakhir di 7,55 Baru nanti akan kita lihat di angka 800an 800an ya Tapi untuk jangka pendek ini memungkinkan ya Jangka pendek dalam artian bukan besok ya Mungkin beberapa minggu gitu ya Bisa kesana arahnya Secara teknikal seperti itu Nah sedikit edukasi terkait PV per saham PV itu adalah istilah yang kami gunakan Memang tidak Bagi Anda yang mungkin bukan member Tidak tahu PV itu apa PV itu merupakan persentase dari value sebuah alokasi Jadi PV itu adalah misalkan 100 PV itu artinya 100% portfolio kita Saham plus cash kalau ada cash Kalau misalkan kita cuma punya cash Tidak punya saham ya itu 100% itu cash Atau 100 PV itu adalah cash Jadi dalam konsultasi Anda wajib Anda wajib menyebutkan berapa PV Anda punya Kalau Anda sudah punya dan ingin jualan Misalkan Anda punya berapa PV Kalau misalkan Anda berkonsultasi portfolio pun Juga harus mencantumkan masing-masing saham yang Anda punya itu Berapa PV dan juga cashnya berapa PV Nah pentingnya tidak hanya menerapkan PV ya Tetapi menerapkan strategi portfolio secara utuh Ya secara utuh itu seperti apa Jadi kita harus bisa memanage cash on hand Sehingga tidak kehabisan amunisi Jadi ya alokasi persaham itu juga harus ada batasannya Jangan sampai terlalu besar atau juga jangan sampai terlalu kecil Harus ideal, harus proporsional Kenapa begitu? Berhubungan dengan risk yang akan terkandung di saham itu Tidak hanya menutup potensi saham yang lain Yang Anda tidak bisa ambil karena terjebak di sebuah saham Atau beberapa saham yang belum Anda jual Tetapi saham yang Anda incar sudah naik itu misalkan Tetapi juga risk yang terkandung atau terekspos di dalam posisi tersebut Sehingga pentingnya menerapkan PV Kalau kita maksimal 15 persaham ya Dan juga, mohon maaf ya Kalau Anda lihat kinerja kami Ya, segini besar Itu hanya ditumbuhkan oleh kurang dari 50% Jadi 50% cash on hand kita kantongi 50% kita putar untuk menciptakan pertumbuhan ini Jadi, kalau ada peluang ya Kita dengan sangat mudah untuk membeli Bukan berarti kita harus tembak asal tembak Tetapi ya kita harus mempertimbangkan juga kondisi market Mempertimbangkan kondisi portfolio seperti apa Misalkan saham yang sudah terlalu banyak ya Kita tidak akan beli Kalau misalkan nasional terlalu banyak itu sudah berada di batas maksimal Kalau misalkan di PTR saat ini kan maksimal 6 saham Misalkan ada 6 saham yang kita punya Kebetulan kita lagi apa saham kita yang kita beli gak naik Kemudian ada saham lain yang naik yaudah gimana lagi Sedangkan saham yang kita hold ini masih memang terbuka pulang untuk naik Namun mungkin bukan hari ini Mungkin besok atau sampai dengan maksimal 20 hari gitu ya Jadi yang jelas cash on hand itu juga harus terminate Jangan sampai kita tidak memiliki amunisi gitu ya Terlalu besar itu tidak bagus Terlalu sedikit juga tidak bagus Harus proporsional Kalau kita mengajarkan harus proporsional Bukan terlalu kecil atau terlalu besar Terlalu kecil juga Mubazir kita ngapain memonitor saham yang posisinya terlalu kecil Kalaupun dia naik juga gak ngefek apa-apa Itu loh ya Kalau terlalu besar nanti Anda lagi apes Ya namanya trading pasti akan ada loss Gak mungkin ya Lagi apes Kena apes Hancur Profit-profit yang Anda susah payah kemarin-kemarin Anda bagus Hancur karena satu saham yang terlalu besar dan sebagainya Ini edukasi untuk pemula-pemula yang mungkin belum memahami apa itu PV Yang mungkin juga Hanya mementingkan memprediksi saham itu benar Tidak Trading itu tidak hanya sekedar memprediksi saham Tetapi juga memanage portfolio dengan baik dan benar Ya seperti itu yang kita ajarkan sejak dulu Makanya kalau konsultasi wajib mencantumkan PV-PV yang ada di portfolio Anda Ya PV itu istilah yang hanya kami yang menggunakan satu-satunya di Indonesia mungkin ya Gitu Oke Kita lanjut ke pembahasan saham berikutnya Arco Yang ini Pak Kin sama Arco bagus mana untuk invest Ya dua-duanya bagus Kenapa begitu? Karena Arco kita juga invest tetapi di PIR Ya karena Arco bukan saham syariah Ya kalau tidak salah saya juga Gak apal yang jelas Di PIR Mungkin ada sudah tahu kita invest di saham Kin sejak tahun lalu Ya Sedangkan Arco Kita baru invest kemarin di bulan Mei Baru Baru ya Baru karena Banyak yang bilang kok ada pilih kasih nih PIR gak dapet saham Green Energy gitu ya Kok cuma PIR aja yang dapet gitu ya Dapet Kin sedangkan PIR gak dapet gitu Nah kita kasih Ya Artinya kalau kita rekomendasikan saham ini Berarti Saham ini layak investasi ya Bagus mana? Relatif Kalau Anda bilang sekarang Harga sekarang tentu saja Arco lebih menarik Karena Arco masih di buying zone Relatif Ya memang sudah naik ya Jadi sekarang ini di 600 Kita Rekomendasi kita Beli saham Arco itu Di bawah 700 sampai dengan 600 ya Average kita Di 600an ya Jadi sekarang ini ya kita Bisa bilang sudah naik di atas Harga beli kita Tetapi masih relatif berada di area ya Jadi kalau misalkan Misalkan ada turun di bawah 700 itu Masih bisa dibeli Sedangkan Kin Kalau Anda lihat Investing plan kita Kita Average kita di 400 Jadi otomatis Kalau Anda tanya ke begitu ke kita Fundamentanya sama-sama layak Tetapi Secara price Secara potensi upside Ya tentu saja Arco lebih baik Saat ini Bicara hari ini Kalau kita bicara Mungkin Apa namanya Saat kita invest di Kin Di tahun 2021 Ya tentu saja kita akan bilang Kin lebih baik Karena Kin naik lebih dulu Ya Gitu Nah ini ya contohnya Supaya enggak cuma omong doang nih Kita kasih tahu Kapan kita masuk di Kin Mungkin ada yang baru nonton Tetapi bagi penonton Youtube Sudah tahu Kita punya posisi di Saham Kin Ya Di Pierce Dan floating kita ya Sekarang ini sudah Sudah 70%an Bahkan sempat hampir 100 ya Kemarin Tapi agak turun 800an ya Jadi kita masuk di 17 Oktober 2021 Sedangkan Arco Ya Di Mei kemarin Akal 14 Tenang saja Pierce akan dapat lagi 3 saham baru Di bulan September awal Sampai dengan Oktober awal Kita akan berikan 3 saham yang potensi Seperti Kin Jadi Kalau Anda ketinggalan Kin Atau ketinggalan Arco Mungkin Di Pierce Akan dapat 3 saham yang potensinya Lebih besar Dan lebih menarik tentunya Karena ya keduanya sudah lewat ya Kalau Arco ini Misalkan Dia ada turun Misalkan Ke 680 Itu masih bagus ya Jadi kalau Anda bertanya Secara fundamental Jelas Keduanya adalah Invest Tetapi kalau Anda Mau memilih beli yang mana Saya sih Arco Sekarang ini Ya karena Kin Mohon maaf Kita sudah floating 70% Lebih Bahkan kemarin Sempat 100% Ya Seperti itu Arco Kalau belum masuk maksimal Akumulasinya Bisa tambah di harga sekarang pak Saya baru akum Dikit Tapi sahamnya Sudah naik duluan Ya Kalau misalkan Arco tadi Seperti yang saya bilang Kalau dia masih di bawah 700 Anda silahkan beli Sesuai dengan investing plan Jadi sebelum beli Pastikan Pastikan Anda sudah membaca Stockpix Ya Itu ya Ini buat Member baru Sebelum Anda ikut beli Misalkan mau beli Arco PIR dapat Arco Tetapi Anda belum beli Anda mau beli juga saham Arco Tetapi sebelum membeli Karena Anda member baru Harus wajib membaca Apa yang ada di Stockpix ini Jadi ketika Anda beli Anda setuju Dan sepakat Dan sepandangan Dengan kami Bahwa Arco ini juga Like invest Jadi tidak ada Di belakangan Nanti misalkan Investasi kita di Arco gagal Ternyata turun Anda Wah Gimana ini Nah Itu ya Jadi intinya Kita memberikan yang terbaik Tetapi Anda juga harus Jadi member yang dewasa Anda harus membaca Baca dulu Baru beli Jangan beli dulu Baru baca Nah itu goblok namanya Ya Jadi harus baca dulu Ini ya Saya tidak mau member itu Menjadi yang kayak Semacam kayak Beli Asal beli Jadi Anda juga harus Melihat dulu Datanya yang di Kita sudah Kita buatkan Anda baca Apa sih dasar dari Investasi saham Arco Apa sih dasar dari Saham KIN Apa sih Dasar dari saham A B C Yang direkomendasikan itu Anda baca dulu Anda lihat Oh menarik juga Baru Anda beli Tetapi kalau Anda Misalkan Kita rekomendasikan Arco Kemudian Anda merasa Ah ini Arco jelek Gak usah ikut beli Gitu Kan saham rekomendasinya Gak cuma Arco Misalkan Itu contoh ya Jadi saya tidak mau Mencetak investor-investor Yang males membaca Karena investor itu Sebenarnya Pasif Dalam bertransaksi Tetapi mereka aktif Dalam research Ya Ya karena adanya YF Anda dibantu Dengan data-data Yang kami miliki Dan kami sudah sajikan Dengan informasi Yang matang seperti ini Bagaimana pertumbuhannya Bagaimana profitabilitasnya Ya Bagaimana solvabilitasnya Bagaimana investing plannya Tetapi Ya Meluangkan waktu Sebelum membeli Itu Yang paling penting Ya karena investasi itu Tidak mungkin Anda mau join YF Mau join siapapun Pasti akan ada yang namanya Resiko gagal investasi Dan sebagainya Atau Kegagalan dalam sebuah investasi itu Pasti akan ada Ya Jadilah investor yang dewasa Jadilah member yang dewasa Jangan cuma Lihat Ada instruksi beli saham ini Beli Gak tahu yang dibeli apa Nah gitu ya Jadi ini harus Harus penting Harus dipahami dulu Sebelum Anda bergabung Ke peer dan peers Oh saya males baca Gak usah join peer atau peers Ya joinnya PTR Ikut beli Jual Beli Jual Beli Jual Sahamnya guna kanti Setiap hari Setiap jam Setiap menit Gitu Ya Beda Peer dan peers Berbeda dengan PTR Di desain beda Orang yang menghandle pun Berbeda Orang yang join pun Juga berbeda Saya rasa ya Seperti itu Ya Ini sedikit edukasi juga Sebelum Anda Berinvestasi bersama Peer dan peers Oke Sudah saya jawab ya Bagus mana Arco dan Kin Dan juga Apakah Arco masih bisa beli Misalkan Anda masih Akumulasi sedikit atau banyak Silahkan Anda lihat Investing plan Selama masih di buying zone Yang kami rekomendasikan Berarti boleh Tanpa ada instruksi pun Di channel Misalkan Arco ini Kita beli sudah banyak Atau sudah maksimal Tentunya Tidak mungkin kan Di channel akan ada instruksi Beli lagi saham Arco Karena ada porsi yang Harus kita jaga Ya Jadi Anda bisa beli Secara mandiri Selama Saham Arco Masih di bawah 700 Oke Semoga besok turun Supaya Anda dapat di harga Direntang yang Kita rekomendasikan Gitu loh Ya Dan cara akses Ini kemarin ada yang nanya juga Tinggal buka website Anda kan kalau join itu Pasti ada Username dan password Anda Untuk akses ini Tidak semua orang bisa Khusus untuk member Peer Ya Untuk Arco ini Peers Member Peers Tidak bisa akses ini Member Peers Ada sendiri Oke kita lanjut Tolong bahas Cars Untuk trading Saya ambil di 99 Tadinya mau cut loss Di 94 Eh sorenya malah turun Ke 92 Sebaiknya di cut loss Apa tahan Jadi Kalau Anda Beli Ini ya Ini juga nih ya Agak bingung ya Mau menjelaskan berkali-kali Sebelum Anda beli Berpikir dulu Cut lossnya di berapa Ya Kalau cut loss Sudah ditentukan Ketika harga turun Kesana Jadi cut loss Jangan Beli Baru mikir Ini cut loss Atau tidak Nah Ya Itu bisa menjadi Malah petaka Ya Kalau duit Anda Mungkin sedikit Menurut Anda Gak apa-apa Loss Gak apa-apa Tetapi Sekecil apapun kerugian Kalau itu tidak terencana Menurut saya gak bagus Ya Jadi kalau Anda Mau trading Itu berpikir dulu Baru bertindak Jangan bertindak Baru berpikir Ya Jadi konyol nanti hasilnya Ya Gitu Mohon maaf ya ini ya Ini saya bilang seperti ini Untuk kebaikan Ya untuk kebaikan Baik itu Untuk member Ataupun juga Untuk penonton saya Yang mungkin bukan member Buat semua orang Yang menonton ini Berpikir dulu Baru bertindak Membuat trading plan dulu Menganalisa dulu Ya Baru beli Ketika beli Gagal Turun ke cut loss Cut loss Seperti itu Simple Ya Nah Kalau misalkan Anda beli Kemudian baru berpikir Nanti complicated Anda mencari pembenaran Aduh Cut lossnya di 94 Apa 91 Apa 90 Apa 80 Apa 81 Nah Itu ini awal dari Awal dari Mohon maaf ya Dalam tanda kutip Kebangkrutan Ya Jadi ya Kalau cut loss Anda sudah tentukan di 94 Cut loss Tanpa berpikir-pikir Anda sudah tentukan di awal Ya itulah cut lossnya Ya Nah Seperti cards ini misalkan Anda beli Ya Kemudian dia turun Ya di cut loss Ya kalau sekarang ini Dia kembali ke area konsolidasi Ya secara teknikal Tanpa Apa Mengabaikan Anda beli di 99 Dan sebagainya Artinya dia gagal breakout Dia balik ke konsolidasi Gitu kan Kalau konsolidasi ini Ada kemungkinan Dia diem situ Atau dia breakdown Support Konsolidasi 90 kebawah Cut lossnya dimana Ketika sebuah saham gagal breakout Atau turun ke bawah konsolidasi Ya dijual Seperti itu Jangan 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 disayang-sayang Ini trading loh ya Gitu Ini berbeda Dengan investasi Ya Kalau investasi Anda harus melihat lagi Fundamentalnya seperti apa ya Kalau fundamentalnya masih bagus Ya beli lagi Sampai dengan Proporsinya Diterpenuhi Gitu ya Mohon maaf ya Kalau kita bicara Agak mungkin Keras Dan sebagainya Tetapi Saya rasa perlu Dan saya rasa Buat orang-orang yang berpikir positif Tentu saja itu akan Diterima sebagai hal yang positif Karena di luar sana Banyak sekali Karena penonton saya sedikit Penonton saya kan sedikit Cuma paling berapa sih Satu video cuma 500 300 Yang nonton 300 kali Nonton ya Bukan 300 penonton Saya rasa dengan sedikit orang ini Saya akan memberikan dampak Yang positif Sesuai dengan apa yang saya Miliki Gitu ya Entah itu dengan Konsep Entah itu dengan Strategi Entah itu dengan Pengalaman-pengalaman Yang kami miliki di Jeff Advisor Dan sebagainya Jadi saya rasa Kalau kita bicara agak keras disini Untuk kebaikan Itu ya tujuannya Juga Advisor kami pun Ketika dia menjawab Konsultasi itu dengan tegas Itu jangan dianggap Sebagai sebuah galak Dalam tanda kutip Wah ini Advisor Ya kok galak-galak Bukan Tetapi itu Untuk melindungi Anda Agar Anda Tidak ceroboh Ya Tidak teledor Dan sebagainya Oke Pak tolong bahas PTBA Target uptrend Jangga menengah Terima kasih Nah Masalahnya PTBA ini uptrend apa Downtrend Gitu gitu Nah ini downtrend kok Downtrend Jangga menengahnya Downtrend Kita buka weekly Downtrend Ya Nih Weekly kan Berarti dia di bawah M60 berarti downtrend Berarti ini Kenaikan ini Sifatnya adalah pullback Oke Nah berapa targetnya Itu tau Nah ini target turnnya Sudah tercapai di 2630 Sudah kita bahas di sebelumnya Targetnya Mungkin di 322 ini adalah Target yang Masuk akal Untuk sampai PTBA 3220 Seperti itu Tolong bahas BFIN untuk invest Oke BFI Untuk invest Oke Kita akan Karena ini pertanyaan invest Saham ini sudah naik ya Kita belum cek Fundamentalnya ini Seperti apa Kalau kita lihat Kenaikan ini Sudah terjadi Sejak dia Mulai naik Di 2020 Yang lalu Ketika market recover ya Nah sekarang ini Pertumbuhannya Cukup bagus Di 2022 Kemarin Ya apakah berlanjut Atau tidak Sepertinya Ya relatif Berlanjut Di atas Tetapi di bawah ini Masih kita harus Lihat lagi Dikarenakan Penurunan di operasionalnya Terjadi Tetapi memang relatif tipis Di batam lainnya Sudah mulai di angka 20 Kalau biasanya 20 itu Turun efeknya itu Nanti bisa mengurangi Sekitar 2 sampai dengan 3 persen Dari pertumbuhan sebelumnya Sehingga Kalau kita lihat Dari secara rata-rata Dia masih tumbuh Karena di kuartal 1 Tumbuh Di bawah juga tumbuh Jadi cukup bagus Secara fundamental Layak Pertumbuhannya Kemudian Secara profitabilitas Memenuhi syarat Karena Tentu saja ini signifikan ya Dan juga Selain itu meningkat Di angka 35 Untuk 2022 Nah di 2023 ini Dia sedikit menurun Di angka 20an persen Tetapi angka 20 persen ini Mungkin bisa dikategorikan Masih cukup layak Ya Jadi secara pertumbuhan Layak Secara profitabilitasnya Juga masih layak Nah masalahnya Ini ya Masalahnya Sahamnya sekarang ini Bagaimana Apakah sudah merefleksikan Pertumbuhan tersebut Atau belum Masalahnya adalah Sudah Merefleksikan Pertumbuhan itu Kenaikan dari 2020 Ya kan Itu sudah signifikan Ya Sudah naik 190 persen Sedangkan Fundamentalnya Kinerja bisnisnya Itu pertumbuhannya Tidak lebih dari 100 persen Ya Artinya Sudah Kalau bahasanya orang Value investing Paling overpriced Gitu kan Nah kalau bahasa kita Harga sahamnya Sudah Lebih besar Pertumbuhannya Dibandingkan dengan Pertumbuhan fundamentalnya So Ya Mungkin Anda Perlu mencari-cari Saham yang mana Kira-kira Yang sekarang ini Sedang tumbuh Fundamentalnya Tetapi harga sahamnya Belum tumbuh Gitu Ini contoh lagi Ini Arco Ya Itu sudah tumbuh Sejak Tahun kemarin Tetapi harga sahamnya Anda lihat Ini contoh Contoh loh ya Contoh Saya tidak rekomendasikan Monggo Kalau mau ikut beli Seperti Pir Di saham Arco Ya Gitu Seperti tahun lalu juga Waktu kita masuk Di Elkin Juga sama Kita kasih tahu Pertumbuhan yang terjadi Di fundamental Belum terefleksi Sempurna Di harga sahamnya Ya Jadi ya Menurut kami Untuk saham Bevin ini Terlalu tinggi Untuk dibeli Ya Mungkin saja Dia masih naik Tapi risk Yang mungkin Yang mungkin Akan Terjadi Itu akan Lebih besar Kenapa begitu Juga secara Teknikal Dia sudah naik Dan juga Terjadi Baris Divergent Disini Ya Jadi Menurut saya Masih banyak Yang lain Saya tidak bilang Samin tidak bisa Naik Loh ya Mungkin saja Dia masih bisa Naik ke 1.300 1.400 Tetapi Masih banyak Yang lain Yang lebih Bagus Mungkin tidak Sejenis Atau Sesektor Dengan Bevin ya Tetapi Mungkin Sektor lain Yang mungkin Sekarang ini Memberikan peluang Gitu ya Oke Itu menurut saya Silahkan Lalu menurut Anda Bagaimana Monggo Pak kasih promo Pierce dong Yang paket 3 tahun Sekalian Kita belum Rilis harga Paket 3 tahun Dan 2 tahun Jadi Ya nanti Silahkan ditunggu Kalau ada informasi Pasti akan Di informasikan Di Ftalk Kalau sekarang ini Baru 1 tahunnya Untuk membership Pierce Dan pier Pak tolong Bahas Teknikal BNGA Satu minggu Kebelakang Turun terus Apakah harga Ada kemungkinan Di bawah Turun Di bawah 1550 Oke Poinnya Langsung ke 1550 Apakah bisa Kesana Gitu ya Kalau Kita lihat Dari sekarang Ini kan Di 1690 Kemudian Support terakhir Yang Dibentuk Itu Di 1500 Menurut saya Memungkinkan Memungkinkan Karena disini Adalah support Area 1550 Sampai dengan 1500 Itu memungkinkan Untuk saham BNGA Untuk turun Terima kasih Pak Yev Sama-sama Pak Yev Tolong Dibahas Teknikal Swing Karena Karena Dia masih Konsolidasi Juga Bahkan Candlenya Hari ini Cukup Jelek Dengan Target Perurunan Yang Masih Ada Di 310 Saya Rasa Masih Perlu Menunggu Atau Paling Tidak Dia Harus Naik Dulu Di Atas 360 Baru Itu Mungkin Potensi Pullback Ke Angka 390 Atau 400 Tetapi Sekarang Ini Masih White and C Pak Yev Apakah Energy Secara Teknikal Jangka Pendek Menarik Untuk Dibeli Mohon Penjelasan Strateginya Bagaimana Untuk Dibeli Jangka Pendek Trading Untuk Trading Dengan Posisi Saat Ini Energy Masih Relatif Berada Di MA60 Dia Baru Rebound Menarik Menarik Kalau Tidak Dari Risk Itu Di 5% Kalau Dia Turun Ke Bawah MA60 4% 5% Stop Loss Di 28 Atau 230 Kebawah Dengan Target Di 260 Itu 7% Atau Kalau Kita Mengambil Dari Fibo Kemungkinan Besar Kemungkinan Besar Yaitu 16% Di 280 Jadi Berdasarkan Risk Reward Itu Menarik Oke Saat Malam Bisa Tolong Dapat Dibahas Saham Cars Saya Beli Cars Di Harga 99 Tadi Sudah Kita Bahas Payf Tolong Bahas PPGL Cocoknya Untuk Trading Atau Invest Kita Akan Melihat Di Fundamental Nya dulu Kalau Fundamental Nggak layak Berarti Trading Bagus Kemudian Di Kuartal Satu Belum Ada Sayangnya Nah Ini Perlu Gak Tau Ya Sudah Atau Belum Silahkan Dicek Laporan Kalau Dia Tumbuh Lagi Bagus Harusnya Tumbuh Lagi Nah Secara Pertumbuhan Saya Rasa Layak Tetapi Sayangnya Secara Profitabilitas Menurut Saya Tidak Layak Karena Tipis Ya Di Jadi Bukan Pilihan Saya Untuk Saat Ini Meskipun Pertumbuhannya Bagus Jadi Nggak Cuma Tumbuh Kita Pilih Tetapi Harus Bisnis Yang Menguntungkannya Besar Oke Karena Nanti Kalau Misalkan Kita Kurangi Filter Kita Jadi Banyak Bang Sahamnya Karena Ketika Kita Tambah Filter Pun Dalam Artian Kriterianya Kita Tambah Misalkan Bottom Line Harus Di Atas 20% Itu Kita Pierce Itu Mendapatkan 30 saham Per Agustus Ini 30 saham Melayak Invest Sahamnya Belum Bergerak Fundamentalnya Tumbuh Secara Signifikan Dan Berpotensi Artinya Gitu Ya Kalau Kita Kurangi Lagi Mungkin Yang Didapatkan Oleh Pierce Mungkin Akan Bisa Dapat Sekitar Ratusan Saham Mungkin Karena Sejak Pandemi Pertumbuhan Itu Memang Banyak Besar Dan Malah Tumbuh Tetapi Yang Tumbuh Dengan Profit Yang Bagus Itu Tidak Banyak Gitu Ya Oke Seperti Itu Untuk PPL Jadi Untuk Trading Ya Kira-kira Bagus Layak Untuk Trading Tapi Secara Teknikal Sekarang Ini Masih Potensi Turun Sepertinya Ke Bawah Jadi Anda Mungkin Bisa Perlu Menunggu Dulu Di 95 Atau Di 91 Ya Seperti Itu Karena Belum Ada Indikasi Dia Rebound Gitu Ya Oke Kita Lanjut Mohon Dibahas PTBA Untuk Invest PTBA Untuk Invest Saya Gak Akan Bahas Lebih Jauh Sama Dengan Adaru Dan ITMG Kemarin Tidak Layak Oke Kenapa Silahkan Anda Tonton Lagi Saya Gak Mau Ulang Lagi Karena Siklusnya Sudah Lewat Mohon Bahas Saham Pak Sudah Saya Bahas Saham Oke Kita Sudah Jawab Semua Apa Yang Ada di Kembali Di Kolom Komentar Saham Apa Yang Menarik Untuk Dibahas DFTALK Selanjutnya Jadilah Penonton Yang Cerdas Jadilah Penonton Yang Bisa Mengambil Informasi Dengan Baik Dan Mengolahnya Dengan Baik Jangan Diterlan Mentah Apa Yang Kami Sampaikan Disini Adalah Opini Analisa Pribadi Jadi Anda Harus Olah Lagi Dan Jadikan Informasi Yang Matang Berbentuk Trading Plan Ataupun